Oke guys, jadi ini pintu masuknya Tulisan tubagus yang tadi buat tubagus Dan ini Hotel Marvilla Halo guys, ini kita mau wawancarain Ibu yang ngejualan di pinggir pantai Pinggir pantai Anjer Halo ibu, namanya ibu siapa? Ibu Lia Nah ini, kan sekarang pandemi kayak gini nih ibu Itu ngaruh banget nggak ke penjualan ibu? Kalau di sini ya ngaruh sih, jadi sepi pantainya Halo guys Jadi di video kali ini, kita bakal Nepatin janji kita yang kemarin Kita bakal review pantai Anjer Yang masukin 10 orang, itu cuma bayar 20 ribu guys Murah banget itu Iya Kalian udah bisa masuk ke pantai terus Main-main air, berenang kayak gitu Itu udah murah banget ya Banget, murahnya banget sih 20 ribu banget sih Itu udah ikut parkir ya Iya Murah banget Dan pantainya itu tanpa karang guys Sama sekali nggak ada karang Iya, jadi enak ya Maksudnya nggak takut kakinya darah atau apa gitu Iya bener Tadi kita abis dari pom bensin Isi angin Terus kita nggak videoin jalan nih Takutnya kalian bosen Karena di video sebelumnya itu Kita banyak video jalan Maksudnya biar tau kan Ke arah Anjer Kalau sekarang nggak Kalau sekarang langsung kita Mau ke tempat Yang murah itu tuh Kita mau wawancarin juga Yang punya tempat itu Kita lihat ya Iya Oh iya Jadi Kali ini kita nggak pakai camper van kita guys Oh iya Camper van kita tuh lagi di renov Ya karena dari kemarin tuh banyak yang ngomong Bang Tambahin ini dong Didekor dong Camper van nya Abis itu Dikasih tempat galun dong Karena penting banget Emang iya guys Makasih banget ya komen kalian semua Jadi kita bisa jadi lebih baik lagi Iya Terus ada Apa kasih papis kayu gitu ya Biar lebih rapi Iya Jadi kita namain banyak comfortable juga Biar bisa nyimpen banyak barang Iya Nanti video yang selanjutnya Kita bakal kasih lihat ke kalian Eee Hasil renov nya gimana sama Before after nya kayak gimana Jangan kepo ya guys Hahaha Kepo terus dong Ditungguin ya video kita selanjutnya Jadi Renov camper van semuanya total Oke Nah sekarang kita mau lanjutin Perjalanan kita ke Tempat yang Murah-murah Murah meriah Murah meriah Tapi keren Keren banget guys asli Ikutin terus ya Iya Bye Jadi Kalau mau ke pantai ini Patokannya Hotel Marbella guys Kalian cari aja di Google Map Hotel Marbella Nah ini hotelnya Dan ini tempat parkingnya guys Sebelum Hotel Marbella itu ada di sebelah kiri Ini ada bengkel motor Iya Nih Jadi kita pakai mobil ini hari ini Kita pakai mobil kita yang satunya Kita tato disini mobilnya Kita tato disini mobilnya Oke guys Jadi ini pintu masuknya Dikulisan tuh bagus yang tadi kuatap tuh bagus Dan ini Hotel Marbella Ini gangnya Gak kempit gitu ya Jadi kalau dari jalan besar Teddy itu gak gitu keliatan Masuk tadi Masuk tadi Satu motor Jadi buat kalian yang bawa mobil Bisa pakai tempat tadi ya Bawa 10 orang juga guys Hitungannya itu cuma bayar satu mobil Iya Mobil Di sini tuh jalan pasir Jalan nih pasir Ya ciri khas pantai lah Dari jalannya Jadi jalan yang tadi ke dalam Jalanan masuk ke dalam itu bukan terlalu jauh Belum sekalian Pemanasan Pelanatan Jalan masuk ke dalam itu kurang lebih 100 meter lah Jalan masuk ke dalam itu kurang lebih 100 meter lah Jalan masuk ke dalam itu kurang lebih 100 meter lah itu pantainya udah mau keliatan guys oh iya for your information hari ini itu bukan weekend ya hari ini weekday kita datang kesini jadi beberapa warung gitu di sebelah kiri itu banyak yang tutup kalau misalkan weekend jadi semua buka biasanya ini pantai anjar guys kita sengaja sih datangnya itu pas weekday bukan weekend biar gak terlalu rame banget kan sekarang lagi pandemi gitu deh akhirnya makanya sepi ya enak nanti kang iya nanti siap bang jadi kita mau beli makanan dulu ya di Marbella jadi kita mau beli makanan dulu ya di Marbella di cafe-nya iya di cafe-nya iya harus mau tidur iya harus mau tidur mau nambut asa kaca-kaca kan banget kita lihat sampai ke belakang wow iya gak tau nih kalau weekday kenapa gak ya pasinya sih biasanya buka ini keren banget guys asli kalian kalau datang kesini eh ini tuh pasti penuh banget disini karena ini salah satu destinasi yang oke juga menurut kalian kalau datang kesini eh ini tuh pasti penuh banget disini oke temen-temen kita mau berenang dulu ya ikutin terus bye iya 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 oke guys jadi kita sekarang lagi santai dimingkir pantai sambil minum es kelapa sambil makan pisang pisang kita lapar disini, cuma disini gak ada nasi ya makanan pokok orang Indonesia kan nasi guys padahal tadi pagi udah makan sepageti cuma gak kenyang ya kondisi pantai anyer nih ini di waktu weekday ya bukan weekend jadi kalian kalau misalkan ada waktu gitu weekday kesini ini enak banget sih sepi gitu kayak private kayak private seru banget dan jangan khawatir kalian masih kok nemuin warung-warung gitu yang buka di pinggir pantai, walaupun gak semuanya tapi ada yang buka setiap hari oh iya guys, jadi kalau kalian ke pantai anyer nih kalian gak usah pusing guys misalnya bawa-bawa tiker atau bawa-bawa tenda gitu jadi kalian cukup masuk kesini, kalian beli makan di warung ini, udah kalian bisa duduk disini, mau berapa jam pun terserah asal kalian beli makan yang disini jadi kalian udah disiapin kayak tempat makannya gitu udah kayak meja kalau kalian mau tenda juga bisa nanti digelarin disitu kalau misalkan nih kalian mau bawa bekal gitu, nasi atau apa itu gak masalah sih, disini boleh yang penting kayak beli minum disini beli minumnya disini beli kelapanya gitu itu uangannya lebih murah ya daripada ribet-ribet bawa juga ya beli iya sih, gak ribet aja kan kalau misalnya gak bawa apa-apa halo guys, nih kita mau wawancarain ibu yang ngejualan di pinggir pantai pinggir pantai Anyer halo ibu, namanya ibu siapa? ibu Lia nah ini kan sekarang pandemi kayak gini nih ibu itu ngaruh banget gak bu ke penjualan ibu? disini ya ngaruh sih jadi sepi pantainya jadi sepi pantainya katanya terus ibu jualannya setiap hari atau kayak gimana setiap week? saya jualan setiap hari setiap hari? iya, kalau ramenya Sabtu minggu aja disini Sabtu minggu tapi ramenya kayak biasanya atau udah agak sepi walaupun Sabtu minggu? ya lumayan ramenya lumayan ramenya? iya, dari lokal sini nah ibu, harapan ibu apa nih ke depannya buat masyarakat atau pantai ini gitu? ya harapannya pengen cepet hilang lah ininya covid-nya biar rame lagi seperti semula oke nah guys harapannya biar lebih rame lagi semoga covid-nya cepet selesai ya maksudnya biar bisa beraktifitas kayak biasa rame mantainya apanya segitu aja terima kasih ya bu di pinggir pantai lagi dipincitin sama ibu siapa bu namanya bu? ibu umi ibu umi ya ibu udah berapa lama bu? udah lama ada 15 tahun oh 15 tahun ini di mervela 15 tahun nih asli orang sini ya bu ya? ya, ke kampung lagi 5 kilo oh setiap hari jalan 5 kilo oce kalau punya uang lah sehat jadi sehat alhamdulillah ibu, sekarang pandemi ini bu ya iya ngaruh gak bu? ngaruh banget ngaruh banget iya biasanya ibu pijitin berapa orang? atuh, kalau lagi rame matuh 10 orang, 5 orang kalau sepi kalau sepi satu pun kan punya gak dapet iya, satu pun gak dapet loh jadi yang mau pijit-pijit di pinggir pantai boleh nih ya ambil dipijitin sama ibu om berapa lama juga gak apa-apa ya bu ya? enggak, gak apa-apa oh gak apa-apa tergantung maunya ini ada yang satu jam ada yang selesainya aja ibu, disini ditarikin deh bu harus berapa gitu? enggak kalau nanyain berapa kata si Neng gitu ya ditarikin ini cuman itu doang ya 50 sama kaki 50 sama kaki jadi 50 ribu udah seluruh badan plus kaki gitu ya kasih ya bu kita ada di parkiran di seberang hotel Marbella nah kita mau wancaranya nih ibu yang punya lahan ini oke halo ibu-ibu namanya siapa? ibu Yati ibu Yati nah menurut ibu nih pandemi sekarang nih menurun gak sih bu? maksudnya yang parkir disini iya menurun menurun tapi kalau Sabtu Minggu masih banyak atau gimana? masih masih ada yang parkir nah kita mau tanya kisarannya ya ini murah banget sih jamin ya kisarannya berapa sih bu? 20 ribu tuh kan murah banget guys disini murah banget pokoknya kalian kalau ada destinasi kanyar kalian bisa banget parkir disini di ibu ibu Yati murah banget kan 20 ribu kalian bisa main ke pantai gitu berenang main air jajan-jajan di pantai ini aman banget ya by the way ini aman banget disini soalnya ibu Yati tinggal disini ya ibu Yati tinggal disini jadi ditungguin terus nih sama ibunya jadi kalian jangan khawatir oke makasih ya bu ya sama-sama oke guys tadi kita udah selesai wawancarain ibu Yati itu yang punya lahan di parkiran itu cuma 20 ribu soalnya rata-rata tuh disini lumayan sih ya kayaknya 50 ribu juga udah murah banget 50 ribu tuh masuk mobilnya doang belum orang ya guys iya jadi dihitung mobil terus dihitung per orang yang ikut berapa kayak gitu jadi kalau di ibu Yati tuh kalian mau 10 orang yang penting satu mobil hitungannya 20 ribu iya mau mobilnya gede juga kayak Fortuner kayak Nova kayak apa pokoknya hitungannya 20 ribu per mobil gitu mau mobilnya kecil atau gede kayak gitu sih iya jadi oh iya ini kayaknya mobil kita nih yang Jazz ini keren nih dibikin kayak mobilnya Babang Zen boleh juga ya boleh juga ya gimana guys menurut kalian guys komenin di bawah ya kalau setuju atau ada masukan komen sebanyak-banyaknya di bawah ya kayaknya bagus juga nih mobil dibuat kayak Babang Zen mobilnya kayak Babang Zen semoga dilihat sama Babang Zen halo Babang Zen oh iya guys jadi di video selanjutnya kita bakal kasih lihat hasil renovasi Kijang Keperan kita kayak gimana penasaran kan ditunggu ya videonya iya oke guys jadi segini aja videonya komen sebanyak-banyak ya kasih masukkan ke kita supaya lebih berkembang lagi iya jangan lupa ya di-share ke teman-teman kalian di-like videonya dan di-subscribe jangan lupa iya oke bye bye selamat menikmati